halo halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di video saya hari ini teman-teman kami mau buat keripik keladi nah bahan-bahannya itu disini cuman keripik cuman keladi aja ya teman-teman nah keladinya itu seperti ini buat kalian yang belum tahu keladi seperti apa dia seperti ini nah keladi ini tadi udah aku cuci kemudian setelah dicuci dia di kan ada itu nya lendir-lendirnya lendir-lendirnya dibersihkan pakai air garam nah kemudian diparut pakai parutan seperti ini kami masih menggunakan parutan tradisional menggunakan parutan kayu seperti ini jadi ini nanti kita goreng pakai minyak dan keladi ini simple banget gorengnya nggak pakai tepung tapi buat kalian semuanya mau coba pakai tepung beras boleh tapi kalau kita coba juga boleh lebih enak cuman nanti kita gorengnya dikasih garam sedikit nah cara marutnya seperti itu ya teman-teman tinggal digesrek aja nah hasilnya seperti ini dia tipis-tipis nah oke sekarang kita mau marut sampai selesai dulu ya teman-teman nah teman-teman ini miyaknya ini aku udah sediakan dan udah mulai panas karena kita mau goreng dan sebelum menggoreng aku tambahkan sedikit menegak ke dalamnya supaya dianya kuning menggoreng ya kalinya kalau dua kali ini sampai malam enak 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 selamat menikmati 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 tada